Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun Penta Ahmad mengunjungi Bulan Timbang Serentak di Desa Kelangon dan Desa Pajaran setelah 22 Agustus 2023. Penta menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau tumbuh kembang anak agar menjadi generasi unggul dan generasi hebat. Untuk itu, perlu disiapkan mulai sedini mungkin. Ia menambahkan, kasus stunting di Kecamatan Saradan ada di peringkat 2. Namun dengan adanya pendampingan mulai pemberian makanan tambahan atau PMT baik pasca ataupun sesudah hingga saat ini stunting di Kecamatan Saradan menurun. Kita tanggal 22, 23 sampai 24, Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan Bulan Timbang Serentak se-Kabupaten Madiun dalam rangka bagaimana kita memantau tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya. Nah, jadi pengennya harapannya Kabupaten Madiun juga saya selaku Ketua Bidang 1 PKK Ernie Haribur Yanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Camat Saradan. Sementara itu, Kepala Puskesma Saradan, Dr. Heristiana, dalam sambutannya mengatakan dari hasil evaluasi hingga akhir Juli, kasus stunting di Saradan yang tadinya 18 persen, saat ini turun menjadi 14 persen. Sementara itu, pada kegiatan Bulan Timbang, target kehadiran 100 persen, namun jika ada yang tidak bisa hadir, maka akan dilakukan tindak timbang kader mengunjungi balita atau titik amal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.